Israel Antiquitya Storti menjelaskan bahwa seorang penjelam dilepas pantai utara negara itu menemukan pedang berusia 900 tahun yang diakini milik seorang satria selama perang salib. Pihak berwenang mengatakan, Seorang atlet sedang menyelam di pantai Carmel dan dia melihat pedang yang telah tertutup teritip atau hewan kerang justacah di dasar laut. Sebuah video penjelaman Kacin menunjukkan penemuan pedangnya bersama dengan jangkar kapal yang tertutup teritip seperti dikutip zona periangan. Kacin membawa pedang itu ke kantor distrik utara dari unit pencegahan perampokan otoritas barang antik yang menyerahkan artefak itu ke Departemen Harta Karun Nasional. Pedang yang telah diawetkan dalam kondisi sempurna adalah penemuan yang indah dan langka dan jelas milik seorang satria prajurit perang salib, Kata Nirdis Toffold, inspektur unit pencegahan perampokan otoritas barang antik Israel. Kepada The Times of Israel, para pejabat mengatakan pedang itu akan dibersihkan dan dipelajari oleh para ahli sebelum dipamerkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!